Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Putra Kali Ini kita akan mereview mesin blower cordless dari HNL Ini adalah HLCB1812-18V Dan untuk baterainya ini, ini bisa power share dengan produk cordless HNL yang lain Kecuali seri Premier, beda baterai ya teman-teman ya Tetapi dengan cordless yang lain bisa Nah fungsi utamanya memang ini adalah mesin blower Tetapi bisa juga difungsikan sebagai vacuum cleaner Tapi nanti kita akan coba ya, apakah efektif digunakan sebagai vacuum cleaner atau tidak Biasanya mesin seperti ini, ya efektifnya hanya untuk blower saja ya Langsung saja kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian Untuk kemasan produk dus biasa, disini ada beberapa keterangan untuk merek Lalu tipenya, dan ada gambar dari produknya Lalu ada beberapa keterangan juga untuk spesifikasi dan fitur Nanti kita akan bahas secara terperinci aja biar lebih jelas ya teman-teman ya Dan ada sosial media dari mesin HNL, disini ada Facebook, Instagram, dan juga Youtube Jadi kalau kalian mau tahu informasi terbaru seputar produk dari HNL Bisa kunjungi sosial media mereka Langsung saja kita buka, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian ya Nah ini ada kartu garansi Tidak perlu lagi kirim-kirim untuk kartu garansinya ya teman-teman ya Untuk daftar garansi tinggal scan barcode yang ada disini Jadi sangat-sangat gampang Dan untuk service center dari HNL ada di beberapa kota besar di Indonesia Garansi dari produk ini sendiri adalah 6 bulan untuk garansi yang pertama Dan garansi keduanya adalah 2 tahun Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku Selanjutnya kita dapat 2 buah baterai yang 18V atau 20V Sama saja tergantung pabrikan monolis yang mana ya Dan untuk baterainya ini sama dengan baterai chainsaw dan juga grass streamer cordless yang kemarin udah kita ulas Jadi bisa saling power share Dan untuk kapasitasnya sendiri adalah 1500mAh Lalu kita juga dapat pipe extension dan juga pipa karetnya ya, pipa penyemburnya Kita juga dapat dust collector Lalu chargeran ya, chargeran biasa Dan terakhir unit mesinnya Nah kurang lebih bentuknya seperti ini Dari bentuknya ini tidak asing ya teman-teman ya Pernah saya ulas juga dari merek yang warnanya hitam Bentuknya sama Nah ini buku petunjuk penggunaannya Sudah berbahasa Indonesia Jadi tidak perlu lagi diterjemahkan Tinggal dibaca-baca saja Dan udah kosong ya Sudah tidak ada apa-apa lagi di paket pembelian Untuk build quality Yang pertama disini kita akan lihat untuk baterainya Housing baterainya sama seperti mesin grass streamer Yang kemarin kita ulas ya Tidak ada beda ya teman-teman ya Walaupun ini produk generik Tapi untuk material bahannya lumayan bagus Dan untuk tingkat finishingnya juga rapi Ya cocok lah ya dengan harga yang ditawarkan Selanjutnya untuk chargeran juga Ini sama material bahannya seperti produk generik pada umumnya ya Namun untuk tingkat finishingnya lumayan rapi Berikutnya untuk ini adalah pipa plastik ya Plastik biasa Untuk tingkat ketebalannya lumayan Ini ya bisa lihat sendiri Selanjutnya ini adalah karet ya Material bahannya adalah karet Jadi lentur kalau kita sentuh seperti ini Nah untuk dash kolektornya ini bagus nih kainnya nih Tebal teman-teman ya Tidak seperti produk generik pada umumnya Yang sangat-sangat tipis Nah ini H&L memberikan kain yang lumayan bagus ya Tidak sama seperti produk generik pada umumnya Lalu menu utama kita unit mesinnya Kurang lebih bentuknya seperti ini ya teman-teman ya Warna birunya cakep ya Khasnya H&L Dan untuk material bahannya sama seperti produk generik pada umumnya ya Tidak ada beda teman-teman Untuk tingkat finishingnya lumayan rapi Disini bisa dilihat ya untuk cetakannya Tidak ada yang melebar-lebar Tidak ada yang renggang-renggang juga Jadi cakep untuk build quality-nya Oh ternyata disini nih ada nih Sedikit yang agak sedikit tajem ya Sedikit aja tapi teman-teman Tidak terlalu kelihatan Ya oke lah ya Lalu disini ada embosan merek H&L Pada bagian belakang Disini bisa dilihat ya Untuk cetakannya lumayan rapi Overall untuk build quality sesuai dengan harganya Untuk fitur yang pertama disini ada pipe extension Atau extension pipa ya Jadi kalau kalian ingin menyalakan api Tidak terlalu dekat dengan apinya Tidak bahaya Kalian juga bisa lepas Jadi kalau tidak mau menggunakan extensionnya juga bisa Tinggal dilepas aja Lalu tinggal dipasang lagi untuk pipa utamanya Jadi pendek dia ya Kalau mau menjangkau sudut-sudut yang sempit Lebih enak Oh iya untuk melepas dan memasangnya juga gampang Tidak ribet Jadi disini ada paritnya Ini ya ada paritnya Lalu disini ada pinnya Tinggal sesuaikan saja antara parit dan pin Kalau sudah masuk seperti ini Tinggal diputar Maka langsung mengunci Lalu kita juga bisa memfungsikan blower ini sebagai vakum ya Tinggal dipasang di samping ya Untuk pipa penyedotnya Lalu kita pasang dash kolektornya di bagian depan Nah kurang lebih seperti ini Maka dia akan menjadi mesin vakum Tapi saya tidak menyarankan kalian menggunakan alat ini sebagai vakum cleaner ya Karena ya kurang efektif nantinya Nanti kita akan coba biar lebih jelas Dan apabila kalian sudah memfungsikan blower ini sebagai mesin vakum cleaner Jangan lupa dibersihkan dash kolektornya Dengan cara membuka resleting yang ada pada dash kolektor Lalu tinggal dikeluarkan saja debu yang sudah kita sedot Dan kenapa saya tidak menyarankan kalian menggunakan blower ini sebagai mesin vakum cleaner Karena ini nih Salah satu alasannya Kalau kalian gunakan sebagai mesin vakum cleaner Sering nyangkut disini Untuk debu-debu yang kalian sedot Nah disini Kalaupun lolos Dia bisa masuk ke kipas Dan menghambat sirkulasi udara Jadi saya tidak menyarankan menggunakan blower Untuk mesin vakum cleaner Tapi apakah bisa bang? Ya tetap aja bisa ya Bisa aja Kalau kalian darurat Ya bisa aja digunakan sebagai mesin vakum cleaner Tapi kalau tidak perlu-perlu banget Ya tidak usah lah Dan untuk fitur terakhir Ada variable speed pada triggernya Semakin dalam kita tekan Maka kecepatannya akan semakin kencang Oke itu aja ya fiturnya Sayangnya tidak ada indikator pada baterainya Jadinya kita tidak tahu nih Baterainya apakah sudah mau habis atau tidak Untuk uji spesifikasi yang pertama disini Kita akan lihat untuk output daya Yang dihasilkan oleh chargeran Apakah sama seperti chainsaw nya yang kemarin 30W kita akan lihat sama-sama Karena biasanya kalau produk generic itu Hanya di 7W sampai dengan 15W Kalau dia di angka 30W Berarti ini mantep ya Nah disini sudah menyala ya Standby nya di angka 0,4W Langsung kita colokin Sudah mengecas Dan untuk outputnya Ya mantep ya Di angka 30,9W Jadi ini untuk sekelas brand generic Tergolong cepat 30,9W Kita tunggu baterainya sampai full Oke sekarang Baterainya sudah full ya Lampu indikatornya sudah berwarna hijau Dan untuk arusnya juga sudah di cut Untuk mengisi baterai 1500mAh Dari 0 sampai dengan full Membutuhkan waktu Kurang lebih 40 menit Jadi tergolong cepat Dan untuk RPM Saya tidak bisa mengujinya langsung ya Teman-teman ya Karena kita harus bongkar bodi Untuk melihat putarannya Lalu untuk kekuatan semburan anginnya Juga saya tidak bisa uji Karena saya tidak ada alatnya Jadi saya percaya aja Dengan spek yang dituliskan oleh HNL yang ada disini ya Untuk RPM nya di angka 1000 Eh sorry 18.000 RPM ya Dan untuk kekuatan anginnya Di angka 2,8 Meter kubik Per menit Ini agak blur Saya tampilkan aja ya Biar lebih jelas nih Tulisannya Untuk uji performa yang pertama Disini kita akan coba Menjedot debu kayu Yang sudah saya siapkan ini ya Teman-teman ya Kita akan memfungsikannya Sebagai mesin vacuum cleaner Apakah efektif atau tidak Kita lihat sama-sama disini Nah mulai nyangkut ya Mulai nyangkut dan tidak efektif nih Lihat debu kayunya Tidak bisa tersedot dengan maksimal Karena dia menyangkut disini nih Nah bisa dilihat sendiri ya Untuk debu kayunya itu Nyangkut disini Jadi kalau dia serpihannya Agak lumayan besar Rentan nyangkut Dan apabila kecil-kecil Ya rentan nyangkut juga Tapi nyangkutnya di dalam Nih Nyangkut seperti ini ya Sekarang kita bersihkan terlebih dahulu Dan kita coba nyedot lagi Nah untuk debu-debu kecilnya Bisa disedot ya Bisa masuk ke dalam desk kolektornya Tetapi untuk yang serpihan yang lumayan besar Itu akan nyangkut Jadi kurang efektif Sekarang kita akan menggunakannya sebagai fungsi semestinya Blower ya Kita akan bersihkan daun-daun yang berantakan di taman ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah itu tadi ya Jika kita fungsikan sebagai mesin blower Mantap ya Tidak ada masalah sama sekali Dan untuk tenaga dari motornya Ini mantap ya Untuk sekelas brand Gendrik Ini sudah tergolong oke untuk semburannya Kenceng! Nah jika kalian selesai mencuci motor Dan ingin membersihkan sisa-sisa air Yang ada pada sela-sela bodi Yang tidak bisa dijangkau oleh kain Kalian bisa menggunakan mesin blower ini juga ya teman-teman Jadi untuk menghembuskan air-air yang ada pada sela bodi Ya tidak hanya motor ya Mobil juga bisa Bulldozer juga bisa Kalau kalian mau ya teman-teman ya Oke itu tadi ya Sudah disaksikan bersama-sama bagaimana Saya mengulas mesin blower cordless dari H&L Kurang lebih seperti yang kalian saksikan Berikutnya saya akan menceritakan Bagaimana pengalaman saya menggunakannya tadi Ini murni opini pribadi Kalau kalian punya pandangan Atau pendapat yang berbeda Tidak jadi masalah Dituliskan saja pada kolom komentar Oke untuk harga dari blower cordless ini Hanya 400 ribuan saja Link pembelian ada pada kolom deskripsi Silahkan cek di bawah Kalau kalian mau beli Nah untuk kesimpulannya Setelah saya gunakan untuk bekerja tadi Dari segi build quality Ya tidak ada yang bisa di komplain ya Dengan harga yang ditawarkan Saya rasa build quality seperti ini Sudah masuk Lalu untuk fitur Semuanya bekerja dengan baik Tidak ada masalah untuk fiturnya Namun untuk fitur Vacuum cleanernya memang kurang efektif ya Ya ini memang Fungsi utamanya adalah Sebagai mesin blower Bukan vacuum cleaner ya teman-teman ya Jadi kalau digunakan sebagai mesin vacuum cleaner Apalagi kalau kita menyedot yang Agak-agak besar Dia akan nyangkut disini ya Nyangkut disini Maka sirkulasi udaranya Tidak akan lancar nantinya Dan apabila kita gunakan Untuk yang halus-halus Masih bisa Tetapi ya saya sarankan Jangan sering-sering Karena nanti kalau sudah nyangkut Motornya menjadi berat Untuk spesifikasi terus terang Saya tidak bisa Menguji RPM Dan juga hembusan anginnya Seberapa kencang ya Karena saya tidak ada alatnya Baterainya 1500 mAh Bisa bertahan selama 15 menit saja ya 15 menit saja Dan untuk 5 menit terakhir Memang tenaganya Agak terasa kurangnya ya Teman-teman ya Jadi optimalnya di 10 menit Namun untuk pengisian Baterainya lumayan cepat 40 Eh sorry 30 watt ya Untuk pengisian baterainya Jadi udah oke lah ya Dengan harga 400 ribuan Terakhir Untuk performanya Ini hembusan anginnya Memang cakep ya Kencang Untuk hembusan anginnya Saya aku ini kencang Ya sekelas Produk generik Ini udah mantep sekali Untuk hembusan anginnya Ya seperti yang kalian lihat tadi ya Pada saat saya Mengembuskan daun yang Agak basah Keadaan daunnya itu Agak basah ya Karena habis hujan Masih oke ya Tenaganya mantep Menurut saya Jadi kalau kalian Gunakan alat ini Untuk bersih-bersih Oke lah ya Seperti selesai Nyuci motor Atau kalian ingin Membersihkan debu-debu Di workshop Ya oke Dan ini Kayaknya bisa juga digunakan Untuk menyalakan api unggun Pada saat kalian camping Jadi harga 400 ribu Ya udah masuk Menurut saya ya teman-teman Ya apalagi Ada garansinya ya Garansinya Jadi menandakan H&L itu melakukan Quality control Yang baik terhadap produknya Kalau dia gak melakukan itu Dia tidak akan berani Kasih garansi Saya jamin teman-teman Oke ya Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Seperti biasa Kalau ada pertanyaan Dituliskan saja Pada kolom komentar Saya Putra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh